Intro Selamat sore, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Oscar Haris. Pasca lebaran dan banyaknya warga yang berlibur di tempat wisata, kasus COVID-19 di Garut, Jawa Barat melonjak dua kali lipat. Petugas pun terpaksa kembali menggelar razia protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 tak melebar. Satu persatu warga yang melintas di kawasan Garut, Jawa Barat ini terjaring razia karena terbukti melanggar protokol kesehatan. Banyak warga yang kini kembali abai dengan tidak menggunakan masker. Namun, warga yang terjaring razia ini hanya diberikan sanksi teguran. Bagi mereka yang tidak memiliki masker dan tidak membawanya, ternyata tidak diberikan masker oleh petugas. Razia prokes ini kembali digelar usai kasus COVID-19 di Garut meningkat dua kali lipat. Dari sebelumnya, hanya kurang 20 ribu kasus per hari, kini mencapai 10.300 kasus setiap hari. Kenaikan ini diakibatkan karena banyak warga yang berkerumun saat lembaran kemarin, serta berlibur ke sejumlah tempat wisata. Akibat pengetatan ini, sekolah tatap muka di Garut kembali dilakukan dengan cara online. Hanya diperbolehkan diisi oleh 25 persen karyawannya. Rencananya, pembatasan kegiatan ini akan digelar hingga dua minggu ke depan. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, kami akan kembali 2 jam datang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!